PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 Kisruh antara Angelilga dan Vicky Prasetyo hingga saat ini masih belum menemui titik terang. Untuk dari penggerbekan yang dilakukan Vicky Prasetyo terhadap Angelilga pada November 2018 lalu, menyisakan banyak polemik. Pada saat itu, Vicky Prasetyo melakukan penggerbekan karena menduga Angelilga yang masih menjadi istrinya sedang berselingkuh dan bersina dengan seorang pria. Selang beberapa hari penggerbekan, Vicky Prasetyo melaporkan Angelilga atas dugaan bersinaan dengan pria tersebut. Merasa dirinya terkena fitnah, Angelilga pun dengan segera melaporkan balik Vicky Prasetyo ke Borda Metro Jaya pada 21 Desember 2018 lalu atas dugaan pencemaran nama baik dan perkuatan tidak menyenangkan. Belum lama ini, Vicky Prasetyo mendapat vonis 4 bulan penjara atas kasus pencemaran nama baik pada Angelilga. Angelilga pun secara terpisah. Buka suara soal mantan suaminya yang secara resmi menyandang status sebagai tersangka. Masalah dia dijadikan tersangka, saya sih happy, biasa aja, ujar Angelilga. Angelilga lantas mengungkapkan bahwa momen dirinya lepas dari jeratan keluarga Vicky Prasetyo adalah hal yang paling ia syukuri dalam hidupnya. Sebenarnya saya paling bersyukur dalam hidup saya itu cuma satu pada saat saya bisa lepas dari mereka. Bisa keluar dari kehidupan mereka itu saya suju syukur. Saya bisa menyelamatkan kehidupan saya dari kehidupan keluarga mereka itu. Sudah Alhamdulillah katanya. Tak hanya itu Angelilga juga menuding bahwa Vicky Prasetyo dijemputkan kejeruji besi merupakan ulah dari keluarga Vicky sendiri. Masalah ini diputuskan dia jadi tersangka itu adalah hasil dari perbuatan mereka. Sementara itu mantan istri Raja Dangdut itu juga mengungkapkan dirinya sudah tidak ingin lagi untuk terlibat dengan kehidupan Vicky. Saya ini berusaha untuk tidak dikaitkan lagi dengan mereka.